Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku dimanapun anda berada Saya ada di Bukit Daeng Jadi saya sekarang ini sebenarnya sedang ada di perbatasan Jadi perbatasan antara Sagulung Perbatasan antara Batu Haji Karena yang bagian sana itu Batu Haji Yang bagian sini itu adalah Kecamatan Sungai Beduk Teman-temanku saudaraku Saya berharap siapapun yang lewat sini Harap hati-hati Bukan karena di sini banyak hantu Bukan karena di sini banyak setan Karena memungkinkan terjadinya kecelakaan Mengapa? Ini jalan tikungan Setelah nanjak Langsung turun tikungan Nah ini unik ini jalan ini ya Nanjak tinggi Tikungan nanjaknya itu Dari Sungai Beduk Maka Turun ke arah Batu Haji atau Sagulung Tikungan pula Nah oleh karena itu Hati-hati Ketika melewati Bukit Daeng Itu satu Yang kedua Di sini sering terjadi kecelakaan ya Di bawah itu Dulu ada seorang karyawan PT Apa itu Yang meninggal kalau nggak salah Mbak Sri ya Dari Jawa Yang bekerja di Batam Menghadap Mengalami insiden Di tumbur Oleh salah satu mobil Yang sangat terkenal Di kota Batam ini Tak perlu saya sebut Apa nama mobilnya itu Dan meninggal dunia Dan ada adiknya Kalau nggak salah Mudah-mudahan Beliau dalam keadaan sehat walafiat Juga mengalami Kecelakaan Karena bersama-sama Maka saya berharap Setiap kita melewati Bukit Daeng ini Selain hati-hati Kita senantiasa Berdoa Kepada Allah Mudah-mudahan Mereka yang mengalami insiden Dan kemudian Meninggal dunia Tidaknya Dilapangkan Kuburannya Diberikan nikmat Kubur Dan diampuni Semua dosanya Dan dikumpulkan Dengan orang-orang Yang soleh Ya Karena pada akhirnya Kita akan mengikuti Hijak mereka Kemudian yang kedua Ya Kenapa kita harus Hati-hati Di Bukit Daeng ini Karena disini Banyak sekali orang ngebut Kenapa ngebut Itu kan Makanya sering terjadi Kecelakaan kan Satu Ya Di Muka Kuning Itu ada PT Kawasan PT Yang terbesar Ada Panbil Ada Kawasan Industri Batamindo Kerja Masuk Jam 7 Wih Ini orang dari Batu Adi Sagulung Semua Aduh cepat Macem balapan Itu Macem balapan Sehingga Banyaklah terjadi Kecelakaan Kenapa Takut Terlambat Kalau terlambat Katanya dipotong Gajinya Bahkan untuk berikutnya Kontraknya Tidak diperpanjang Jadi wajar Macem ngebut Nah Kalau Bekerja di Pemerintahan Ya Lambat-lambat Sedikit Masih aman-aman Jadi Tapi kalau Bekerja di Suasta Kalau permanen Agak susah Dia mecatnya Tapi kalau Hanya kontrak Tadang Lambat Dalam Satu Satu Bulan Tiga Hari Dipecat Maka Tidak Heran Ngebut Maka Saya sarankan Kalau berangkat Dari sini Melewat Sini Agak Pagi-pagi Artinya Jamnya Jangan Mepet-mepet Betul Agak Dipercepat Sehingga Tidak Terjadi Kebut-kebutan Fokus Itu Satu Ya Disini Makanya Banyak Yang Berlalu Larang Cepat-cepatan Itu Kemudian Disini Kawan-kawan Tempat Berlalu Lalangnya Mobil Apa ya Mobil Ampuh Super Ajaib Tak perlu Saya sebut Mobilnya Itu ya Ada dua Kalau tak salah Sangat populer Kota Batam Satu Warna Merah Satu Warna Hijau Bukan Hijau Biru Dua Mobil Itulah Menurut Saya Mobil Ini Mobil Sangat Kuat Konon Mobil Sudah Tua Tapi Masih Jalan Terus Ya Mudah-mudahan Oleh Pemiliknya Kita Doakan Diberikan Kemampuan Dan Kemauan Ya Untuk Apa ya Membenahi Untuk Menservis Atau Meremajakan Sehingga Mungkin Yang Remnya Kurang Kuat Ya Itu Sehingga Diperbaikilah Ya Perkara Mati Pajak Perkara Mobil Sudah Tua Bagi Saya Ya Itu Urusan Pemerintah Tapi Pesan Saya Adalah Untuk Menyelamatkan Keluarga Tolonglah Kepada Pemilik Dua Mobil Itu Walaupun Tidak Saya Sebut Saya Kira Semua Sudah Hapal Ya Itu Mobil Arah Sagulung Batu Haji Tolonglah Pak Diperbaiki Karena Bagaimanapun Nyawa Manusia Itu Lebih Utama Daripada Sekedar Uang Atau Setorang Ya Mohon Diperhatikan Dua Mobil Itu Yang Batu Haji Jodoh Atau Sagulung Jodoh Ya Remnya Diperbaiki Kemudian Yang Kedua Tolong Pak Mobil Pemilik Mobil Supirnya Ini Betul Betul Yang Profesional Pak Profesional Itu Satu Ya Harus Punya Sim Yang Kedua Janganlah Mabuk Mabuan Janganlah Ugal Ugalan Kalau Plus Supir Ini Pemilik Mobil Melarang Kode Etik Satu Tak Boleh Minuman Keras Tidak Boleh Begadang Tidak Boleh Macam Macam Akhirnya Kenapa Nanti Ketika Mengendari Kendaraan Dia Tenang Dan Selamat Sampai Tujuan Jangan Dibiarkan Supir Supir Yang Banyak Merengrut Korban Jiwa Salah Satunya Yang Sering Terjadi Kecelakaan Adalah Di Bukit Daeng Ini Jadi Kepada Pemilik Dua Mobil Itu Yang Warnanya Biru Dengan Merah Itu Ya Kami Kami Mohon Di Bukit Daeng Ini Sering Terjadi Kecelakaan Yang Melibatkan Dua Mobil Itu Maupun Mobil Mobil Lainnya Tentunya Ya Mari Kita Sama-sama Peduli Uang Juga Penting Setoran Juga Penting Kekayaan Juga Penting Tapi Menyelamatkan Menyawa Penumpang Itu Juga Jangan Sangat Penting Tidak Boleh Ya Enak Di Karena Akhir-akhir Ini Sudah Hampir Tidak Ada Yang Mudah-mudahan Tidak Terulang Lagi Nah Pesan Saya Di Bukit Daeng Ini Kepada Pemerintah Kota Batam Di Bukit Daeng Ini Pak Salah Satu Yang Menjadikan Sering Kecelakaan Setau Saya Karena Jalannya Memang Nanjak Nurun Tikungan Saya Ulangi Jalannya Nanjak Turun Tikungan Maka Saya Berharap Bukit Daeng Ini Segera Dipangkas Lagi Seperti Di Tiban Yang Dekat Lapangan Golop Itu Nah Saya Yakin Apalagi Di era Kepemimpinan Haji Muhammad Rudi Semua Itu Tidak Ada Yang Mustahil Walaupun Semua Masyarakat Kota Batam Tentu Bukit Daeng Ini Tidak Bisa Disamakan Dengan Yang Di Tiban Karena Bukit Daeng Ini Tidak Mungkin Bisa Diputus Habis Kenapa Dam Atau Penghalang Air Sebab Kalau Ini Misalnya Dipangkas Habis Kita Lihat Dari Sana Nanti Dampaknya Akan Repot Oleh Karena Itu Kepada Pemerintah Kota Batam Silahkan Bukit Daeng Ini Kami Berharap Supaya Tidak Kejadian Kecelakaan Ada Mobil Mogok Numbur Ke Belakang Ada Mobil Mogok Yang Akhirnya Merugikan Orang Lain Segera Pangkas Saja Potong Saja Bukit Ini Tentu Tidak Bisa Terlalu Dalam Karena Menjadi Penghalang Atau Menjadi Pagar Air Agar Air Kita Ini Tidak Habis Karena Kalau Dam Ini Tidak Ada Kan Kita Repot Juga Semuanya Saya Kira Itu Sahabatku Dimanapun Anda Berada Mudah-mudahan Kita Sehat Selalu Dan Dijauhkan Oleh Allah Subhanahu Dan Dari Balak Bencana Dan Semua Saudara-saudaraku Keluarga Yang Ditinggalkan Yang Mengalami Insiden Di Bukit Daing Ini Tetap Diberikan Kesabaran Dan Kepada Yang Telah Diada Baik Yang Kecelakaan Di Sini Maupun Tempat Lain Baik Yang Bukan Kecelakaan Karena Semua Kita Akan Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Salam Sehat Selalu Salam Damai Selalu Mudah-mudahan Semua Kita Tetap Selamat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh